Yang saya lakukan ini merupakan sebagai bentuk saya sebagai perempuan Karena saya juga punya hata yang hak ya Ya insya Allah ke depan Ya Alhamdulillah hari ini berarti ujah 52 anak-anak jahit Dari doa anak-anak yang kandung-kandung dari Bogor Ini sudah tahun ke-10, aku selalu sepuluh mereka Dalam sepuluh masing-masing Jadi tidak ada salahnya mengundang mereka lagi Tidak ada salahnya mengundang mereka lagi di rumah kasung Karena terakhir juga waktu pindah ke sini kan belum ada pengajian Jadi saya lihat kesyukuran di rumah kasung Dan juga insya Allah pengajian untuk kedepannya Kasih banyak hal-hal yang harus tetap aku menjuangkan Dan ditundukkan dari teman-teman Pertama kali Tidak ada suaranya Mati ya? Mati, mati Mati, mati Tidak ada suaranya Mati, mati 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 Jadi dari duluan mama sering ada Indonesia acara-acara pengajian Aku masih kecil sama kakak Jadi emang tahun kayak gitu udah rutin loh Kebetulan baru tahun ini baru sekali ya Di rumah ini 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 Ya itu udah Ya aku bilang Sebenarnya ini ada oportunitas Kalau ada juga Dari aku sama Ya dari aku sama Aku sama apa Masih kecil Emang mama suka Dikirkan dan kakakak Jadi emang ini bukan hal-hal Tapi untuk tahun ini Dan di rumah Di rumah ini Ini adalah bentuk syukur Mbak Fena Ketika rumah Sudah selesai dibangun Mbak Fena juga udah Sehat Seperti ini Bentuk syukur Akhirnya Mengajak para Anak-anak yatim Yang memang Anak-anak yatim Yang memang Bahwa Yang sering banget Mendoakan Mbak Fena Ya jadi Alhamdulillah Kalau yang namanya Anak-anak yatim Anak-anak yatim Karena itu kan Tahu Dari awal Aku masih Belum ada Taninya Kemudian sekarang Di rumah Paso lagi Karena rumah ini kan Sebenarnya rumah Kenangan juga ya Jadi Yang ada salahnya Memudah mereka Dan mudah-mudahan Kedepannya aku Lebih Lebih kuat Lebih sabar Lebih Percaya diri lagi Untuk menghadapi apapun Jadi doa Anak yatim Aku yakini Insya Allah Dijabas sama Allah Karena kan Kita lihat Mereka berdoanya Luar biasa Tadi kita baca Yasin Begitu semangat Dan mereka ini Hafal Hafal Surat Yasin Kita aja masih baca Alhamdulillah Dan mereka ini Rata-rata Anak-anak yang udah Umroh dan haji Jadi Anak-anak luar biasa Iya Tadi itu 52 Anak Kenapa 52 Karena usia aku Tahun ini 51 Jadi Harus ditambah 1 Jadi 52 Jadi memang Sengaja dari dulu Sama Pak Dwi Pimpinannya Aku selalu bilang Kalau bisa Anak-anak kecil Anak-anak yang Masih kecil aja Udah tadi kan Tahajud ya Prajit tahajud Kemudian baca Al-Quran Ya Aku sih sudah merasakan 10 tahun Sama mereka Didoakan tuh Karena mereka semangat Ya insyaallah ya Dan aku kan juga Di titik sekarang ini Lebih Terus Mendekatkan diri Sama Allah Sama-sama Roro juga Kita di fase yang sama ya Roro Jadi Sama-sama menguatkan Kalau malam-malam Gak bisa tidur Telefon-tefonnya Ya Alhamdulillah Punya Sister Roro Yang rumahnya Juga dekat banget Gitu Semua takdir Allah Semua takdir Allah Ya itu sih Mbak Fena Apakah sudah lega Ke hatinya Mungkin The new Fena Melinda Bangkit lagi Kalau Kalau lega Saya masih di fase Kalau waktu itu Fasenya masih fase Survive ya Kemudian ada fase shock Ada fase Kayak Menyalahkan diri sendiri Kalau sekarang Di fase yang Menunggukan kepercayaan diri Lagi Bahwa Ya ini harus Aku lewatin Jadi besok Insya Allah Kita terapi ya Gimana Roro Ya Alhamdulillah 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 Mbak Kesayang Jadi kita tetap terus Consen untuk kesehatan Sikis Mbak Fena Melinda Bersama tim psikolognya Ibu Citra Dokter pribadinya Dokter Diki Dan juga besok Nanti satu lagi Konseler yang Expert Yang namanya Pak Dispa Akan langsung Menterapi Khususnya Di bidang hipnoterapi Jadi insya Allah Nanti Mbak Kesayang Misa Relax Misa pelan-pelan Meris Insya Allah Seluruh Rasa trauma Vibrisi Atas karibatnya Karena kita ketahui bersama Saya Dan juga Mbak Fena Melinda Itu belum Kris Semuanya Sepertinya Jadi korban KDR Itu tidak main-main Teman-teman media Jadi Sakitnya Traumanya Dan Setiap malam Karena suka kebangun sendiri Masih Masih Nge-review Segala hal Tentang sakit hati itu Gitu Jadi Tetap terus konsentrasi Untuk bisa Menterapi Mbak Fena Melinda Dan terima kasih Atas amanahnya Nge-review Akan selalu Mengombang amanah Dengan penuh Kasih sayang Nge-review Kepada Mbak Fena Agar supaya kita Bisa menyeruakan Say know to KDRT Kepada teman-teman Semuanya di luar sana Yang mungkin Kurang bisa berani Untuk speak up Kita akan speak up bersama Masih Ini peningkatan Variasinya Tentang Tentang Ini Ini Berapa yang Mbak Fena Rasain Cepada Ada 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 Alhamdulillah Ini terapi yang Kepada berapa ya Lima Ya Kelima Kelima Satu bulan Betul Jauh Jauh Alhamdulillah ya Pertama aku kan Nggak bisa makan Nggak bisa Ketak-ketak ya Terus Nggak bisa tidur Yang Tapi sekarang Kalau makan Sudah mulai Ada Keinginan Hari ini Mau makan apa Tapi kalau Kalau disuruh Ngomong tentang Sesuatu hal Itu pasti akan Cepat Cepat nangis ya Betul Kalau ada Sesuatu yang Tidak Tidak Trigger Jadi Pemicu Jadi kayak tadi Nggak Anak-anak Kecil Yang Selalu Mengiringi aku Waktu itu kan Kakak-kakaknya Karena 10 tahun yang Lalu Mereka belum lahir Terus Ngeliat mereka lagi Aku kayak Deja vu Karena waktu itu kan Aku Tahun 2013 Inget banget Januari Itu masih Sendirian Baru pisah Kemudian Sendirian Anak-anak Sempat Jauh Waktu itu Suffer banget Dan mereka lah Nih aku Danteng Sampai Akhirnya mereka Yang dateng Masya Allah Sampai Akhirnya detik ini Tapi dengan Peristiwa yang Berbeda Jadi aku Insya Allah Aku yakin Doa mereka Doa Tuhan dan mereka Doa sahabat Hadir Hari ini Mudah-mudahan Kedepan aku Mendapatkan Kebahagiaan Amin Teman-teman media Kan mungkin Support Mbak Fena Lebih Apalagi Mbak Fena Dari korban AKDRT Kita teman-teman media Juga mengawal Kasus ini Secara perlahan Dan tetap Bergolora gitu Seperti apa sih Mbak Fena Mungkin Perubahan dari diri Mbak Fena Lika-lika yang dialami Hidup ini Mungkin Iya pokoknya Saya Saya kan Kekalauan Tadang Gak kayak keluarga Kalau Sampai Kemarin Saya Agak Gak malau Wawancara Semata-mata Saya ingin Semuanya Pandusif Tapi Saya juga Ingin Teman-teman Wartawan Mengawal Kasus ini Karena Wartawan itu Dan media Memegang Peranan yang Sangat penting Saya Korban KDNT Begitupun Raro Dan juga Siapapun Di luar sana Teman-teman Perempuan Konserwensi Untuk Sama-sama Kita Menginformasikan Bahwa KDRT itu Bukan air KDRT itu Adalah Pidana Artinya Kalau kita Sudah berani Speak up Ya Konsekuensinya Kita harus Kuat mental Meskipun Saya juga Sering manis Kayak tadi Semata-mata Sebetulnya Saya masih manusia Biasa Gak mungkin Ada orang Yang ingin Menikah Kemudian Gagal Dan kemudian Ceritanya Sampai Seperti Saya Kan Gak mungkin Tapi Kalau itu Pun terjadi Ya Itu Sudah Satu Konsekuensi Makanya Saya bersyukur Pun Anak-anak Yang luar biasa Kebetulan Feral Gak bisa Hadir Karena Ada Acara Di Amerika Tapi Sudah Men-support Patala Juga Dateng Dia Selalu Ada Di saat Saya Bilang Ya Meskipun Sibuk Cari Uang Sibuk Macem-macem Tapi Atala Selalu Ada Itu Yang Menguatkan Saya Dan Atala Sama Feral Tidak Menyalahkan Mamanya Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Dia Dewasa Tidak Emosional Saya Lihat Bagaimana Pacara Atala Dan Feral Bicara Di Depan Kalian Dia Tidak Terpancing Fokus Kepada Ibunya Luar Biasa Ya itu yang membuat saya Jadi kadang Kalau saya drop Saya Ngayang anak-anak Saya aja Karena Nggak mungkin Saya dikasih Allah Anugerah Ini Peristiwa Ini Kalau Saya Nggak Mampu Tapi Kadang Kalau Saya Drop Yaitu Manusia Yang Karena Saya Sebetulnya Belum Sembuh Secara Secara Psikologi Psikerapi Dan juga Konsulor Itu Masalah Nasib Untuk Proses Jadi Itu Manusia Naruri Dan Tergantung Yang Tribun Jadi Seperti Yang Sudah Sampaikan Tempoh Hari Semuanya Dan Semoga Bisa Memberitakan Berita Yang Proporsional Jadi Kalau Misalnya Ada Isu Dan Lain Lain Itu Yang Lupa Trigger Dari Mbak Fena Jangan Diberitikan Karena Mbak Fena Sangat Sedih Sekarang Tapi Kami kan Feral Juga Maju Ke Politi Karena Dari Mbak Fena Sendiri Dari Pas Dari Mamah Sendiri Dia Menyuarakan Itu Untuk Anak Anak Yang Speak Up Seperti Apa Ya Yang Pasti Buat Feral Apalah Fania Tentunya Saya Hidup Di Dunia Ini Kan Yang Saya Tinggalkan Legacy Adalah Bagaimana Mereka Bangga Sama Hidupnya Sama Orang Tuh Jadi Kalau Apa Yang Saya Lakukan Itu Kemudian Menginspirasi Feral Masuk Ke Dunia Politik Salah Satu Agendanya Adalah Ingin Menyuarakan Anti KDMT Khusususnya Di Kalangan Anak Muda Karena Dia Juga Anak Muda Milenial Ya Saya Bangga Artinya Semua Isu Itu Penting Yang Saya Juga Tau Banget Saya Lalu Punya KDB Mudah Mudah Antala Nanti Bisa Ngikutin Hanya Ya Kita Kan Gak Tau Ya Kita Hidup Satu Umur Berapa Jadi Saya Selalu Bilang Sama Anak Anak Saya Apapun Yang Terjadi Sama Mama Pemberitaan Yang Bagus Kita Syukuri Kalau Pemberitaan Jelek Ya Kita Harus Kuat Oh Bisa Ya Ada Orang Kayak Gitu Misalkan Tapi Itu Terjadi Sama Hidup Saya Jadi Ya Saya Manusia Biasa Kadang Karena Saya Enggak Kuat Saya Harus Ngomong Sama Psikolog Sesi Curhat Sesi Curhat Nampe Namis Nampe Kayak Tapi Habis Itu Pasti Paling Penting Curhat Sama Allah Itu Yang Paling Penting Alhamdulillah Semoga Gini Kalau Orang Lihat Secara Fisik Mungkin Saya Sudah Alhamdulillah Membaik Tapi Kalau Secara Mental Ya Saya Justru Minta Teman-teman Wartawan Untuk Membantu Saya Minta Masih Panjang Kedepan Saya Masih Kepongas Pemkuan Saya Masih Menghadiri Peragilannya Baik Itu Dimanapun Ya Ya Insyaallah Saya Sebagai Kordal KBRT Gak Boleh Drop Saya Tetap Menyuarakan Hal Yang Merupakan Kebenaran Ya Mohon Teman-teman Belakalan Juga Proposional Untuk Meliput Hal-hal Yang memang Fakta Hukumnya Ada Seperti itu Khusus Terkait Pengajian Saya Syukur Pada Hari ini Apa Yang Yang Mama Bila Pokoknya Kalau Aku Ada Waktu Sendang Waktu Kosong Aku Sendang Pasti Cek Yang Semangat Dia Soalnya Ya Itu Aku Sama Kakak Pengen Fokus Untuk Balikin Mental Sama Semangat Mata Arti Artala Dan Fero Apa Sih Mbak Mungkin Makan Apa Sih Yang Disantai Tentu Artala Dari Mama Ya Pastinya Kadang Mungkin Gak Ngomongin Masalah Ini Kadang Kita Bisa Discuss Hal-hal Lain Atau Bercanda Bercanda Aje Gitu Yang Apa Yang Bisa Buat Mama Dilega Dan Gak Kikir Masalah Tapi Tetap Aku Support Sama Kakak Temenin Mama Terus Temenin Bantinya Mama Sampai Selesai Tentuk Tentuk Katalah Buat Buat Biar Masalah Gak Burun Nanti Biar Biar Mama Ketawa Lagi Katalah Punya Cara Apa Ya Aku Selalu Bercandain Aje Bercandain Aje Bikin Mama Ketawa Sama Ya Makanya Hari ini Pengen Ajak Mama Mungkin Makan Barang Kan Lama Kita Makan Ya Itu Hal-hal Kecil Aje Sih Bisa Makanya Aku Gak Bawa Baca Aku Khusus Buat Mama Berarti Ya Ya Pokoknya Saya Terima kasih Sama Ketua Kalian Luar Biasa Meskipun Kita Enggak Keluarga Gitu Tapi Saya Ngerasain Banyak Pemberitaan Kalian Tetap Berimbang Ya Apa Ya Kalau Soal Apalah Fero Fania Itu The gift Dari Allah Sekarang Tinggal Gimana Saya Supaya Enggak Terpuruk Secara Mental Tetap Harus Kuat Buat Anak Anak Aku Karena Mereka Masih Butuh Aku Kalau Gede-gede Masih Butuh Doa Aku Yang Kecil Fania Masih Butuh Aku Didi Jadi Sekarang Di Titik Terus Memaci Diri Bersyukur Bersyukur Jadi Healing Sendiri Kadang Kalau Sedih Ngomong Sendiri Karena Saya Lagi Sedih Terus Lagi Semua Pada Sibuk Sudah Ngomongnya Sediri Sudah Bisa Tidak 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 Interaksi Sosial Masyarakat Masyarakat Seperti Apa Tahap Sudah Gimana Mbak Yang Jelas Saya Belum Bisa Beraktifitas Untuk Cari Uang Saya Harus Fokus Dengan Kasusnya Mudah-mudahan Lancar Tapi Saya Memang Alhamdulillah Jadi Banyak Salat Salat Sunnah Kemudian Saya Dibilang Nama Roro Insya Allah Kita Ikut Pengajian Dan Kalau Yang lain-lainnya Saya Memang Belum Bisa Untung Terima Jom Juga Ya Karena Masih Belum Bingung Ya Mau Terima Jom Ini Masih Masih Kadang-kadang Suka Suka Seti Haja Masih Gitu Haral Udah Hubungin Mbak Fena Belum Si Dari New York Dari Amerika Oke Jaya Oke Yang pasti Seperti yang Aku Tadi Kutarakan Ya Doanya Mudah-mudahan Semua Yang Hadir Pada hari Ini Baik Itu Keluarga Sahabat Anak Teman-teman Wartawa Atau Tanda Karena Kalau Kita Berdoa Yang Baik Insya Allah Semuanya Terima Dan Yang Paling Penting Saya Mohon Doanya Dari Semuanya Doa Yang Kulus Khususnya Dari Teman-teman Wartawa Saya Rasa Kalian Punya Hati Murangi Kalian Tahu Banyak Koko Jusru Kalian Tahu Bagaimana Peristiwanya Prosesnya Kemudian Kedepannya Jadi Sekali Lagi Saya Mohon Kawa Supaya Ini Menjadi Suatu Pembelajaran Buat Kita Semua Perempuan Perempuan Indonesia Kalau Yang Namanya KDKT Sekali Lagi Bukan Aib KDKT Itu Hal Pidana Yang Harus Kita Perjuangkan Secara Hukum Dan Kita Punya Jalurnya Alhamdulillah Apa Yang Saya Lakukan Ini Merupakan Sebagai Bentuk Saya Seperti Perempuan Karena Saya Juga Punya Apa Yang Hak Ya Insya Allah Kedepannya Saya Yakin Allah Memudahkan Itu Aja Harapannya Makanya Penajian Ini Kita Buat Supaya Kita Melangkah Itu Dengan Tuntunan Allah Bukan Karena Kita Merasa Kita Mampu Karena Manusia Itu Bukan Tentang Basah Tapi Kalau Kita Minta Sama Allah Insya Allah Semuanya Termacam Bidah Terima kasih